Pemirsa polisi memasang sayembara berhadiah uang tunai bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan buron pelaku begal ambulans yang sedang membawa pasien COVID-19. Hingga kini dari tujuh pelaku polisi baru berhasil menangkap satu orang. Hingga kini enam pelaku begal ambulans pengangkut pasien COVID-19 di Rejang Lebong Bengkulu masih buron. Polres Rejang Lebong akhirnya meminta bantuan masyarakat dengan memasang sayembara berhadiah uang tunai 5 juta rupiah bagi yang memberikan informasi keberadaan para pembegal. Sayembara sengaja dipasang polisi karena posisi para pelaku kemungkinan berpindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Sebelumnya polisi berhasil meringkus satu pembegal ambulans perinisial DS 21 tahun warga kepala curup kecamatan Biduryang di tempat persembunyiannya di sebuah pondok kebun. Kasus pembegalan ini sebelumnya viral karena para pelaku pernah membegal ambulans yang baru saja mengantarkan pasien COVID-19 untuk dirujuk ke rumah sakit. Dari Kebupatan Rejang Lebong Bengkulu, Endro Dwi Rawan, Ainews melaporkan. Dan memirsa untuk mengetahui informasi terbaru dari perburuan begal ambulans sudah bergabung bersama kami Kapolres Rejang Lebong, AKBP Puji Prajito. Selamat sore Pak Puji. Selamat sore Mbak Prir. Baik Pak Puji, sebenarnya apa tujuan adanya sayembara yang dilakukan ini ya? Begitu sulitkah mencari informasi mengenai kasus ini Pak? Sebenarnya kasus ini tidak sulit ya karena memang beberapa kasus dalam kasus pembegalan ini kita turungkap semuanya. Dan bukan sayembara sebenarnya karena memang medannya, medan di Rejang Lebong khususnya di daerah Biduryang itu berbeda dengan medan yang di perkotaan. Nah, untuk pelaku semuanya bersembunyi di perkebunan. Jarak antara desa dengan kebun yang di hutan itu 6 jam sampai 8 jam. Tentunya di sana tidak ada sinyal handphone. Nah, untuk itu kita mencoba menggunakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kaktik mas. Apalagi ini kasus yang atensi, di mana para begal ini pada tanggal 3 Juli kemarin, sekitar jam 1, itu membegal dari tenaga nakas kita ambulan. Adapun modusnya, mereka menggunakan modus lama yaitu menebar payung, paku payung. Kemudian, paku payung itu kena ban, terus ban itu kempes. Nah, saat ban kempes, mereka melakukan aksinya. Baik, sudah ada satu pelaku yang diamankan. Tidak adakah informasi, Pak, atau menggali informasi dari pelaku tersebut? Apa tujuan membegal ambulans begitu? Jadi, sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka ting. Jadi, mereka melakukan aksinya beberapa kasus, tujuan yaitu untuk membeli narkoba dan minuman keras. Kenapa yang dibegal ambulans? Tidak adakah rasa empati begitu? Mungkin bisa kendaraan lain yang dibegal? Mungkin karena faktor pendidikan, Mbak. Faktor pendidikan, mereka sistem acak. Jadi, siapa saja yang menabrak paku, kemudian banyak kempes, ya dilakukanlah aksi tersebut. Tapi, rata-rata korbannya adalah ambulans begitu ya, Pak? Untuk korbannya, banyak dari masyarakat luar Kabupaten Rejang Lepung yang kebetulan malah melintas di situ dan mengganti ban. Baik, apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian, Pak, untuk membantu masyarakat juga mengusut tuntas kasus ini? Jadi, langkah-langkah yang dilakukan oleh PORES, kita melakukan upaya penyelidikan, kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat, perangkat masyarakat, bagaimana masyarakat menciptakan kamtik emas yang kondisif. Sehingga kasus ini bisa terungkap. Dan nama baik dari Kecamatan Kecamatan Pinduriang dapat dipulihkan nama baiknya tersebut. Ini tidak terpas dari perasalahan dari masyarakat. Baik. Apakah sudah ada petugas yang dikerahkan, Pak, di titik-titik lokasi rawan dari Bambaygalan? Untuk anggota kita, kita laksanakan patroli, kemudian di sana juga kita buat camp. Kita buat camp yang diisi oleh personel dari PORES maupun dari PULSEK. Kemudian kita juga tiap malam lakukan selain patroli, kita juga mengadakan pengawalan gratis. Pengawalan gratis dari setiap masyarakat yang mau masuk maupun keluarga yang lebong dari daerah Sindang Kilingi sampai ke PUT. Kita bawal sampai ke Lubu Lingdong. Baik. Ancaman hukuman dari para pelaku ini apa, Pak? Ada pun yang kita terapkan pasal 365 POHB yaitu ancamannya sembilan tahun. Sembilan tahun penjara. Untuk proses lebih lanjutnya lagi, pelaku ini apakah memang dari jaringan besar, Pak? Untuk pelaku ini sebenarnya jaringan besar sudah kita ungkap semuanya. Yang untuk yang sendor-sendoran di sana sudah kita ungkap. Terus ini hanya sekelompok mereka saja, ada tujuh orang. Ini pemain, ada pemain lama, kemudian berikut pemain baru. Karena dalam penangkapan saudara di ini ada perlawanan, maka kita lakukan pindakan tegas secara terukur. Sudah berapa lama para pelaku ini melaksanakan aksinya? Untuk pelaku ini, satu orang residivis, terus yang kita tangkap ini sebagai otak pelakunya, juga telah melakukan tindakan yang sama, namun belum terungkap laporannya ada di polsek. Untuk yang empat orang, itu baru sekali melakukan untuk yang dua, senior. Baik, kita doakan agar segera diusut-tuntas kasusnya dan tidak ada lagi pembegalan yang terjadi di sana. Terima kasih, Pak. Sudah bergabung di Anusore.